Nah jadi ini persoalan sebetulnya, mengapa saya katakan bahwa kalau Mas Hadid tadi bicara tentang kritik terhadap sesuatu, kesaksian itu memang harus kita kritisi. Karena apa tadi saya katakan perspektif itu muncul berdasarkan bagaimana penulis itu melakukan heuristik, heuristik kan penjara sumber ya, penulis sejarah, kemudian kritik sumber, kemudian melakukan interpretasi, menulis. Jadi bahasa kasar itu bahwa sejarah itu ditulis oleh seseorang menurut kehendak orang itu. Itu benar memang, jadi secara sederhana itu bisa dikatakan demikian. Nah oleh karena itu, apakah kita kritisi tadi, apa yang dia sampaikan di dalam narasi sejarah itu, apakah memang otetisitas? Karena sejarah itu luar biasa, kita lepas dari fotografi, subjektivitas, siapapun dia. Karena begitu ribuan sumber yang dia temukan, mungkin hanya 10% yang dia sampaikan. Karena itu mungkin akan disimpan, atau mungkin dia diintimidasi oleh negara. Dalam hal ini negara tidak berperan. Ada bahasa yang menyebutkan bahwa sejarah itu diorang yang berkuasa, memang benar adanya. Jadi order baru misalnya, sampai pada tulisan dalam buku teks sejarah itu ada 30S dan sendiri PKI, PKI-nya hilang itu sudah menjadi kebakaran jenggot. Jadi bukunya cerita dan sebagainya termasuk orang-orang yang itu juga dianggap orang yang berpikiran aliran diri. Jadi demam euphoria komunisme itu masih saja berlaku di dalam konteks istri. Jadi di dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam versi sejarah, dalam ilmu pengetahuan ya, di dalam ilmu pengetahuan ya, di dalam ilmu pengetahuan sejarah, kami sejarah itu menerima versi apapun, siapapun dia. Nah, tinggal kita mengkritisinya di mana, tadi yang saya katakan, sejarah dari besar, dari mana asalnya dia tadi. Nah, Mas Hadi sudah menyampaikan beberapa buku tadi, ternyata citasinya kan dari buku terdahulu. Itu yang memang benar-benar terjadi selama ini. Nah, kadang-kadang, kalau kita tidak membaca literasi, bahkan kita gagap bahasa Inggris misalnya, yang kita punya bahasa Indonesia, kita tidak tahu buku-buku yang bahasa Inggris sudah ditulis, kemudian ditulis, citasi oleh orang-orang kita. Buku itu terbit misalnya bahasa Jerman, bahasa Rusia, apa yang bisa baca kan? Nah, citasi oleh kita. Nah, bahkan itu dianggap sesuatu hal yang kebadoan ya. Nobility misalnya. Tetapi tidak demikian. Nah, itu kalau dianggap referensi yang sudah ada, berarti itu sekender. Literasi yang dianggap itu adalah sumber sekender. Kita harus melihat siapa yang melakukan literasi utama, pembacaan utama, kemudian dia menulis, itu yang harus kita akui. Berdasarkan tadi fakta sumber, kemudian dokumennya, kesaksian sejarah. Kesaksian sejarahnya juga, saya katakan, itu sangat subjektifitas. Yang saya katakan tadi, orang yang bercerita pada masa revolusi 45, pasti dia sangat teoris, teori yang perjuangan itu muncul. Yang saya katakan tadi, ada seorang sumber yang mengatakan, dari hasil wawancara mahasiswa kami, misalnya di dalam skrip video itu, dia berada di lingkungan masa di dekat Soekarno. Ada tempatan tadi, tapi dia seperti itu. Siapa yang bisa beruntik dan tadinya? Jangan-jangan dia tidak berumum, misalnya. Hanya masak dan menyiapkan makanan para pejuang. Karena saksi hidup itu tidak ada. Bagaimana caranya? Kita harus mengkonferasi dengan beberapa saksi yang lain. Nah, sayangnya api setiwa ini, kadang-kadang, di dalam konteks kesahsia secara umum, usia orang itu juga kadang-kadang tidak bisa kita lihat sebagai sebuah ototisitas sumber. Jadi, narasi sejarah, narasi cerita itu, memori kolektif, memori rekaman peristiwa itu, kadang-kadang dia mengalami satu kelepotan. Jadi, bisa termasuk PDI, penurunan daya ingat. Jadi, apa yang kita tanya kan, kadang-kadang yang lantus. Usia 90 atau 100 keatanya, kadang-kadang kita harus mengkritisi juga apa yang dia sampaikan. Jadi, kesaksian dan sebagainya itu. Jadi, memang benar adanya, apapun yang sampai saat ini, jadi sejarah itu tidak titik ya. Saya perlu catatkan, sejarah tidak titik, dia koma. Karena dia akan berubah, dinamis. Seperti yang tadi katakan Mas Adi tadi, selama nanti ada fakta baru, sumber baru, dia akan mengalami satu proses eksplanasi baru, narasi sejarah yang baru. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat tadi, dalam kontek ini, yang terutama karena penduduk saksim, kemudian juga terus kita, bagaimana mereka melakukan eksplanasi sejarah itu berdasarkan literasi referensi yang dia baca tadi. Kalau dia hanya mengulang yang sudah ada, belum tentu yang sudah mereka lakukan referensi terdahulu, itu adalah orang yang memang punya autensitas dalam sumber. Belum tentu. Itu juga kita telur suri tadi. Sementara selama ini, Belanda memang menyimpan banyak dokumen. Di Belanda juga dokumen-dokumen asif kita luar biasa. Sementara di kita, di Indonesia, riset-riset asif itu sangat susah diakses ya. Terutama peneliti Indonesia. Nanti kalau peneliti asif yang datang, mungkin akan mudah karena mereka punya dolar ya. Tenaga asif Paris itu bisa dibayar dengan dolar, bisa saja. Karena apa tadi, birokrasinya kita memesan asif, bisa saja sebulan atau dua bulan kemudian. Akses asif tertentu kadang-kadang tidak bisa dibaca. Nah, sementara orang asif yang masuk, orang asif yang masuk misalnya, itu bisa mengakses itu. Itu persoalan bagi kita. Bagaimana kita harus menulis sejarah yang sebenarnya, sementara pelayanan asif Paris kita juga, sudah seperti itu. Berbeda dengan Belanda. Pembelan asif misalnya, kayak dari dulu kan bisa diakses, sebulan-sebulan gambarnya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak yang berbayar ya. Termasuk beberapa developer misalnya. Itu luar biasa. Tentara di asif kita, untuk kopiannya per lembar itu bisa sampai seribu rupiah. Itu pun dengan arti yang panjang. Apalagi yang datang mahasiswa. Kumpul, detil, dan bau misalnya. Tentu dilayang dengan sempurna. Tapi kalau masuk seorang pejabat, pemerintah asif ya dengan dolar tadi ya. Dulu tahun 90-an, waktu saya masih S1 di UGM, itu ada istilah suharto mesem. Kan uang terbesar waktu itu 50 ribu. Jika nggak ada suharto mesem, itu mungkin lancar. Masuk ke akses sumber. Jadi tidak bisa dipungkiri. Mentalitas kita dikeratannya. Jadi orang-orang yang bekerja di asif itu, kita tahu bahwa memang pendapatannya sangat minim. Apalagi pegawai negeri. Gaji tanggal 1 itu kan sudah habis membuah hutang biasanya. Bagaimana kepanggangan untuk capurnya misalnya, selain mereka pendapatan cekera. Nah ini bukan rahasia umum lagi. Jadi bagaimana teman-teman misalnya mendapatkan satu sumber di sana, ya akhirnya teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ya, mohon maaf ya, tanpa izin misalnya, membawa hutang daerah sediap-diam. Atau melakukan diplomasi tadi ya, dengan bahasa uang rokok dari Ibu Sadi. Itu banyak terjadi. Luar biasa kan? Itu proses dalam mencari kebenaran tadi. Bagaimana kita membuktikan kebenaran? Kalau kita di sini saja, sistem yang ada di sini saja sudah tidak benar untuk memberikan satu ruang kepada kita mengkritisi yang lain. Tadi di dalam konteks penulisan sejarah. Nah, teman kami yang di UPN itu melakukan penelitiannya. Jadi ada, pada masa pemerintahan di UNA-DIUN itu, tahun 1800-an, itu ada kutu, bunga Sama-DIUN yang di dalam lembaran itu. Nah, begitu ditanya, ini gimana boleh dikutu? Tidak boleh katanya, tidak boleh ngasih ini. Nah, teman saya dikutu terus kirim wasap sama temannya, kan? Jadi ketawa, dihapus ya, putunya sudah terkirim ke temannya. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah, bagaimana kalau kita memuliskan sejarah yang sebenarnya? Kalau kita sudah dikepilih dalam proses mencari sumber tadi. Kesaksian sejarah tadi, yang banyak di hadim 45, di dalam konteks politik, kadang-kadang intimidasi itu muncul ya. Bagaimana misalnya, pengakuan-pengakuan itu, kadang-kadang juga, kalau memang tidak bisa kita kritisi tadi, kadang-kadang ya, dia mengandir begitu saja. Tetapi kalau kita kritisi tadi, bisa saja ada kekangan politis. Kalau peristiwa 45, saya kira tidak ada peristiwa 65. Itu yang luar biasa. Jadi orangnya dikejar-kejar. Testimoni yang dibuat itu, ya mereka harus, harus hidup dengan apa tadi, dengan sesuatu yang sangat menakurkan misalnya. Bagaimana misalnya, pengakuan Wiler Jito ya, seorang yang menyaksikan ketika Sukar Semar bahwa Putano di Borto dengan 3.5 putusan Suwarto kan, di Bogor. Nah, Wiler Jito diteror rumahnya di Jogja itu. Bahkan dia dianggap orang yang sakit jiwa, baru versi orang yang masih hidup, yang dekat dengan peristiwa. Luar biasa, di rumah yang diteror, kemudian versi itu diulas di dalam beberapa media, tidak diakui. Padahal itu bisa saja benar, dia melihat. Karena waktu itu dia jadi ajudan, ya di satu istana Bogor itu. Dia prajubit, tetapi orang yang melakukan kerumat tanggaan, dia di bawah turunan sebagian. Terima kasih telah menonton!